apa penting ini, menurut kehendaknya tetapi ketika dia akhirnya memilih cara melalui manusia maka terpilihlah Maria, gadis desa yang sederhana Tuhan tidak memilih itu para imam yang ada di Kenisah di Yerusalem yang setiap hari membaca Alkitab para imam, sadukti, farisi, akli taurat Tuhan tidak pilih mereka yang setiap hari berada di Kenisah Allah Tuhan memilih Maria jauh di Bethlehem kota sederhana dan terpencil apa maksud Tuhan melakukan itu berjumpa kembali saudara-saudari dimanapun Anda berada semoga semua selalu sehat ya terima kasih karena Anda telah singgah dan mampir di channel Sang Pencerita kali ini saya ingin membagikan apa yang saya refleksikan tentang dogma gereja Maria dikandung tanpa noda semua umat katolik tahu bahwa pada tanggal 8 Desember gereja katolik merayakan Pesta Maria dikandung tanpa noda gereja katolik sering ditanya bagaimana mungkin ada seorang manusia yang bisa dikandung tanpa noda pertanyaan ini kemudian menjadi diskusi yang hangat dan menegangkan berabad-abad lamanya saudara banyak pakar dengan berbagai bidang ilmu terlibat dalam diskusi seputar kebenaran dari ajaran iman gereja yang satu ini tidak sedikit orang yang menolak di lingkup gereja itu sendiri dalam sejarahnya ya tentang ajaran iman yang satu ini tetapi gereja katolik tetap percaya bahwa ini adalah ajaran iman gereja yang resmi yang tidak terbatalkan perawan Maria adalah wanita yang tidak mewarisi dosa asal adam dan hawa karena dia dikandung tanpa noda oleh kehendak ilahi catatan yang penting adalah kehendak ilahi jadi semua ini terjadi karena kehendak ilahi ada yang bertanya dimanakah di dalam Alkitab dikatakan bahwa perawan Maria itu dikandung tanpa noda dosa bukankah dia manusia seperti kita dia adalah manusia berdosa sama dengan manusia yang lain atau ada yang mengatakan bahwa saya percaya bahwa dia adalah ibu Yesus tetapi saya tidak percaya dan tidak terima kalau dia adalah ibu Tuhan apakah anda bagian dari dua pertanyaan ini dan masih banyak pertanyaan lain seputar Bunda Maria satu catatan awal yang penting untuk kita semua tentang tokoh Maria Maria bukanlah Tuhan kita tidak menyembah kepada Maria tetapi kita menghormatinya saudara-saudari terkasih ini adalah kesempatan yang hemat saya baik untuk saya bagikan apa yang saya ketahui apa yang saya refleksikan tentang ibu Maria yang dikandung tanpa noda dosa sebagai salah satu ajaran iman gereja yang resmi bagi saya ini juga kesempatan yang baik untuk memberi jawab dan mewartakan kebenaran iman terutama bagi saudara-saudariku umat katolik yang mungkin kebingungan ketika ditanya oleh orang lain atau mungkin yang secara pribadi juga masih ragu-ragu ini juga adalah kesempatan saya untuk mewartakan tentang kebenaran ajaran iman gereja Maria dikandung tanpa noda bagi saudara-saudari yang sempat mampir di baranda sang pencerita saudara-saudari terkasih mengapa gereja katolik percaya bahwa perawan Maria dikandung tanpa noda saya akan menjawab dari pertanyaan pertama dimanakah di dalam Alkitab dikatakan bahwa perawan Maria dikandung tanpa noda dosa dimana itu di dalam Alkitab baik saudara terkasih jika saudara hanya mempercayai apa yang tertulis di dalam Alkitab itu berarti saudara sedang menyangkal pernyataan saudara sendiri karena tidak ada satu kalimat pun di dalam kitab suci yang membenarkan pernyataan itu tidak ada satu kalimat pun dalam kitab suci yang mengatakan bahwa satu-satunya kebenaran adalah kitab suci tidak ada satu pun kata di dalam kitab suci yang mengatakan bahwa kebenaran satu-satunya hanyalah kitab suci ini akan menjadi menarik kalau kita melihat sejarah dari terbentuknya kitab suci kitab suci adalah pegangan utama nah itu baru benar kitab suci adalah pegangan utama tetapi tradisi dan ajaran para rasul serta bapak-bapak gereja adalah sumber tambahan yang melengkapi keterangan dalam kitab suci jadi ajaran para rasul para bapak gereja juga sekian banyak tradisi positif tradisi yang baik yang diajarkan kepada kita gereja katolik menggunakan sarana lain sebagai bahan pertimbangan dan refleksi serta untuk menentukan ajaran imannya yang termasuk di dalamnya seperti yang saya sebutkan tadi ada ajaran bapak-bapak gereja tradisi para rasul dan sumber-sumber otentik lainnya para saudara keraguan anda itu jauh-jauh hari sudah ditegaskan oleh Santo Paulus ketika ia meminta untuk mematuhi apa yang mereka ajarkan dengan lantang jadi Paulus sudah mengatakan jauh-jauh hari sebelumnya dia katakan sebab itu berdirilah teguh dan berpegang tegulah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami baik secara lisan maupun secara tertulis karena ini yang penting secara lisan maupun secara tertulis 2 Thessalonica bab 2 ayat 15 anda mesti membuka dan melihat apa isi lengkapnya apa yang mesti dicatat dari kalimat ini baik secara lisan maupun secara tertulis tapi sebelumnya ada kata pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami Paulus tidak mengatakan dari saya dari kami apa artinya dari kami kata ini penting saudara karena dia sedang mengatakan tentang kolegialitas artinya bukan dia sendiri tetapi ada banyak rasul secara bersama-sama mereka mengajarkan saat itu jadi kebenaran tidak hanya pada satu orang nah kita bisa mengerti karena masing-masing orang punya sudut pandang itu dan bisa berbeda-beda para saudara terkasih mari kita ingat bahwa pada awal kekristianan itu tidak ada alkitab jadi awal kekristianan tidak ada alkitab ajaran itu diberitakan, didengar, lalu disebarluaskan pada saat itu belum ada alkitab dan marilah kita juga ingat bahwa alkitab tidak jatuh dari langit alkitab itu tidak jatuh dari langit ke bumi pluk satu kali semua ayat sudah ada lengkap tinggal dibaca dari A sampai Z alkitab yang kita pakai saat ini adalah sebuah kerja keras orang-orang berusaha untuk mengumpulkan tulisan-tulisan dari saksi mata juga tradisi-tradisi perjanjian lama dikumpulkan dari berbagai saman dan kebudayaan yang berbeda bisa ribuan orang terlibat dalam keseluruhan isi alkitab dikumpulkan oleh beberapa orang yang pasti bahwa gereja katoliklah yang menyatukannya menyatukan semua tulisan-tulisan lalu terbagi menjadi perjanjian lama dan perjanjian baru lalu kita mengerti bahwa perjanjian baru dimulai dari kelahiran Kristus nah disana ada peran Maria jadi kitab suci adalah hasil dari kerja keras orang-orang yang mengumpulkan tulisan-tulisan dari peradaban-peradaban yang berbeda yang dipercaya bahwa itu diilhami oleh roh kudus hal yang penting yang perlu kita ketahui gereja yang satu kudus katolik dan apostolik dibawa bimbingan roh kudus Yesus berjanji akan mengirimnya untuk membimbing gereja kepada kebenaran untuk memutuskan buku mana yang diilhami dan harus menjadi bagian dari alkitab dan mana yang tidak sehingga banyak sekali tulisan-tulisan yang tereliminasi tulisan-tulisan yang tidak diterima masuk menjadi bagian dari alkitab yang kita kenal saat ini salah satunya adalah Injil Barnabas sehingga tidak heran kadang-kadang ajaran kekatolikan itu dipersalahkan dengan sudut pandang Injil Barnabas yang kedua para saudara-saudari terkasih harus dikatakan bahwa meskipun frasa dikandung tanpa noda tidak tertulis di dalam kitab suci tetapi kebenarannya tersirat amat jelas amat jelas di dalam kitab suci para saudara terkasih surat kepada orang Ibrani dikatakan bahwa Yesus berbagi kondisi manusiawi jadi Yesus membagi kondisi manusiawi dengan kita sebagai manusia dalam segala hal kecuali satu dalam hal dosa lihat itu dalam Ibrani 4 ayat 15 kecuali satu dalam hal dosa ia menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa manusia sang sabda tentu bisa memakai segala cara seturut kehendaknya Tuhan bisa memakai segala cara untuk menjelma menjadi manusia tetapi mengapa dia memilih Maria Tuhan pasti punya cara dan punya maksud dari semua yang dilakukannya Tuhan melakukan semuanya itu menurut kehendaknya penting ini menurut kehendaknya tetapi ketika dia akhirnya memilih cara melalui manusia maka terpilihlah Maria gadis desa yang sederhana Tuhan tidak memilih itu para imam yang ada di Kenisah di Yerusalem yang setiap hari membaca Alkitab para imam, saddukti, farisi, akli taurat Tuhan tidak pilih mereka yang setiap hari berada di Kenisah Allah Tuhan memilih Maria jauh di Bethlehem kota sederhana dan terpencil apa maksud Tuhan melakukan itu ketika Tuhan akhirnya memilih cara melalui manusia maka terpilihlah Maria Allah membebaskannya dari dosa sejak dia dikandung Maria adalah wanita istimewa yang terpilih dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria melonjaklah anak yang ada di dalam rahimnya dan Elizabeth pun penuh dengan roh kudus lalu berseru dengan suara nyaring diberkatilah engkau diantara semua perempuan lalu dia bertanya siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku mengunjungi aku iman seorang Elizabeth Lukas bab 1 ayat 41 sampai dengan 43 para saudara disini tersirat jawaban untuk dua pertanyaan sekaligus jadi ada dua pertanyaan yang langsung dan tersirat di dalam sabda ini Maria adalah ibu Tuhan dan benar bahwa Maria dikandung tanpa noda dosa jika tidak demikian Elizabeth tidak akan memuji secara demikian diberkatilah engkau diantara semua perempuan lalu dia memuji rahim Maria saudara-saudara Yesus membebaskan kita dari semua dosa setelah kelahiran kita dalam pembaptisan tetapi dia membebaskan Maria dari dosa sejak dari kandungan jadi kita dibebaskan dari dosa setelah kelahiran kita dan itu dibuat dalam ritus permandian tetapi dia membebaskan Maria dari dosa sejak dari kandungan dan itu adalah dogma iman gereja katolik dogma Maria dikandung tanpa noda dosa dogma ini ditetapkan oleh Paus Pius IX pada 8 Desember 1854 itu berarti tahun ini berumur 168 tahun dogmanya bukan berarti orang katolik mulai percaya di tahun itu ini sudah ada sebelumnya walaupun dalam perdebatan tetapi yang menarik bahwa penghayatan ini justru muncul dari orang-orang sederhana umat yang sederhana banyak sekali ajaran-ajaran gereja itu muncul dari penghayatan dari umat yang sederhana saudara terkasih katekismus gereja katolik menegaskan selama berabad-abad gereja telah menjadi sadar bahwa Maria yang penuh rahmat dalam luka 1.28 yang penuh rahmat oleh Tuhan telah ditebus sejak dikandungnya dilindungi dari segala noda dosa ada seorang teolog yang terkenal namanya Scott Hunt itu dia katakan bahwa Maria ditebus dengan tindakan persiapan dan kita dengan tindakan pembebasan artinya Yesus menebus kita setelah kita lahir tetapi dia menebus Maria ketika dikandungan yang ketiga para saudara-saudari terkasih jadi tidak logis jika sabda yang kudus yang akan menjelma menjadi manusia terlahir dalam rahim yang berdosa dia harus terlahir dari rahim yang suci karena itu rahim ini perlu dipersiapkan dipersiapkan dari kandungan ibu jadi Maria telah dibebaskan dan disucikan dari segala dosa sebagai persiapan bagi kelahiran sang sabda yang menjadi manusia kita lihat di sisi lain Maria tidak hanya menjadi bunda Allah tetap menjadi hawa yang baru yang membuka pintu bagi perjanjian baru dia membuka pintu bagi perjanjian baru sebagai pengganti hawa wanita pertama di taman Eden dalam kisah perjanjian lama jadi kalau dulu hawa ingin menjadi seperti Allah kemudian jatuh di dalam dosa maka kini dalam diri bunda Maria Allah mempersiapkan hawa yang baru untuk membebaskan manusia dari dosa maka kini dalam diri bunda Maria Allah mempersiapkan seorang wanita bersahaja dan rendah hati dia melihat dirinya sebagai hamba Tuhan dan tidak pernah berbuat dosa jika dahulu hawa tidak mentaati Allah dan manusia menjadi pendosa kini Maria menjadi patuh dan ketaatannya menjadi pintu masuk keselamatan saudara terkasih adalah logis bahwa dia yang kudus yang akan menyelamatkan kita dari dosa memutuskan untuk dilahirkan dari seorang wanita yang tidak berdosa masihkah anda ragu dan bertanya dimana di dalam kitab suci ada tertulis Maria dikandung tanpa noda dosa atau masihkah anda menerima setengahnya dia itu ibu Yesus tetapi bukan ibu Tuhan ini bagian yang menarik yang akan kita bahas di lain kesempatan kalau ada orang yang mengatakan saya percaya bahwa dia itu ibu Yesus tapi saya menolak kalau dia adalah ibu Tuhan itu bagian yang menarik akhirnya para saudara saudari terkasih saya mencintai semua agama karena dengan itu saya sedang membuktikan bahwa apa yang saya imani saat ini adalah sebuah kebenaran yang membebaskan salam dari sungai Lilin semoga kita semua tetap sehat Tuhan memberkati